Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Muharanu Oke teman-teman Dalam kesempatan kali ini Saya akan sharing pengalaman saya pribadi Membuat video banding dalam bahasa Indonesia Jadi Pada bulan kemarin Tepatnya pada tanggal 4 Februari 2024 Saya mengajukan monetisasi Dan pada 8 Februarinya Saya mendapatkan notifikasi Bahwa channel saya tidak disetujui Untuk dimonetisasi Apa alasannya? Yaitu konten yang digunakan ulang Nah pada saat itu Saya merasa bingung Padahal setiap video yang saya upload Kedalam Youtube Itu hasil rekam saya sendiri Dan proses editing sendiri Dan akhirnya saya tidak menerima Penolakan tersebut Dan pada akhirnya saya memanfaatkan Pintu banding Saya pelajari dari beberapa Referensi-referensi Cara banding Yang sudah diberikan oleh Pedoman-pedoman pada Youtube Akhirnya saya paham Dan pada saat Itu juga saya langsung buat video banding Dan di upload pada 8 Februari 2024 Sekitar jam 8 malam Alhamdulillah teman-teman ya Tidak lebih dari 24 jam Pada tanggal 9 Februari 2024 Tepatnya saya mendapatkan notifikasi Bahwa banding saya berhasil Dan akhirnya channel saya menjadi Partner Youtube Oke Sebelum saya perlihatkan contoh video banding Dalam bahasa Indonesia Di sini saya Mau memberitahu Kepada kalian semua Hal-hal yang penting Supaya video bandingnya berhasil Yaitu Kalian harus mengikuti Petunjuk yang diberikan oleh tim Youtube Di sini kalian harus membaca Pedoman untuk membuat video banding Agar video banding kalian berhasil Kalian harus mengikuti Pedoman-pedoman tersebut Oke kita langsung saja Langkah pertama Pembuatan video banding adalah Yang harus kalian lakukan Dalam membuat video banding Dengan berbahasa Indonesia Kalian harus membuat terjemahan Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Dengan bantuan translate di Google ya Harus secara manual Memasuki kalimat per kalimatnya Dan jangan lupa juga Derasi video bandingnya Tidak boleh lebih dari 5 menit Untuk langkah kedua Pada awal video Silahkan teman-teman Perkenalkan diri Dan tunjukkan URL Channel kalian Pada 30 detik pertama Halo YouTube Saya adalah pemilik dari channel YouTube Yang Sunday Official Dan ini adalah link channel YouTube saya Nah untuk langkah ketiga Ceritakan video kalian secara keseluruhan Di video ini Saya akan melakukan banding Terhadap keputusan pihak YouTube Yang tidak menyetujui Monetisasi channel saya Dengan alasan Bahwa channel saya berisi Konten yang digunakan ulang Padahal Semua video yang ada Di channel YouTube saya Sudah mematuhi Kebijakan monetisasi channel YouTube Video yang saya upload Merupakan hasil rekaman Saya sendiri Yang telah melalui Proses pengeditan Aplikasi CapCut di komputer Saya akan menjelaskan Tentang channel YouTube saya ini Channel YouTube saya ini Berisi konten tentang Hiburan Edukasi Interaksi live Dan menggambar Serta mewarnai Nah ini adalah konten Channel YouTube saya Yang Sunday Official Di sini Saya fokus kepada Video-video short Yaitu tentang hiburan Di sini juga ada Tentang mewarnai Atau menggambar Seperti contoh di sini Dan video-video Seperti ini Saya membuatnya Pakai animasi AI Cara pembuatan Animasi AI Untuk video short Saya membuatnya Dari Bing Misalkan Saya ingin membuat Pizza Berwarna Bendera Malaysia Saya Cuma menuliskan Begini Pizza Berwarna Bendera Malaysia Misalkan Klik enter Membuat Dan ditunggu Hasilnya Nah kalau sudah Jadi Lalu saya Unduh Untuk menjadikan Video short Saya unduh Untuk menjadikan Video short Nah di sini juga Saya membuat Konten tentang Mewarnai Atau menggambar Yaitu ini Ini contohnya Ini adalah Hasil rekaman Saya sendiri Mewarnai Dan menggambar Saya sendiri Dan direkam Oleh hp Saya sendiri Lalu Diedit Pakai Aplikasi CapCut Di komputer Dan juga Di sini Dalam lift Berisi Konten tentang Poling interaksi Lift Yang saya Buat Dari rekaman Live Lalu software OBS Yang telah Disetting Langkah Keempat Berikan contoh Visual Tentang cara Kalian membuat Video Termasuk Cara Merekam Dan mengeditnya Ini adalah peralatan saya Untuk Membuat konten Pertama Ada komputer Kedua Dua buah Tripod Ini tripod Dan ini juga tripod Dan untuk Lekamannya Pakai hp Dan disini juga Kalau saya Menggambar Membuat konten Gambar Disini juga Ada Siapkan buku Untuk Menggambar Ada sepidolnya Untuk Menggambar Dan ada Mejanya Untuk Membuat Konten Gambar Selanjutnya Bagaimana Saya mengedit Menggunakan Aplikasi CapCard Yang ada Di komputer Kita pilih Proyek baru Kita buka Import Nah disini Saya mempunyai Hasil downloadan Yang tadi Di Bing Ini masih AI Saya akan masukkan Semua Disini saya Menggunakan Resio 9 Per 16 Karena buat Video shot Disini juga Saya menerapkan Latar belakang Video Dengan gambar Sesudah begini Saya tambahkan Video hasil rekaman Anak saya Untuk memperbagus Video Nah ini Saya simpan disini Saya memotong Kunci kroma Disini saya klik Pemotongan gambar Dan saya copy Terapkan lagi disini Disini sesuaikan Dengan gambar Animasi AI Nya Sebenarnya pakai efek Saya menyempurnakannya Memakai Masukkan logo Jangsani Official Logo Jangsani Official Saya biasanya Menyimpan Di tengah-tengah Begitulah Cara saya Membuat video Dan saya yakin Video seperti ini Sangat aman Untuk dimonetisasi Di Youtube Karena banyak Channel yang serupa Channel-channel lain Yang membuat konten Seperti ini Dan aman Untuk dimonetisasi Dan yang kelima Adalah Jangan lupa Penutupannya Harapan saya Agar Youtube Dapat segera Meninjau Dan memonetisasi Channel Youtube Saya Terima kasih Atas perhatiannya Kepada tim Youtube Nah Langkah terakhir Jika kalian sudah membuat Video banding Selanjutnya Kalian upload Ke Youtube Dengan visibilitasnya Kalian buat Tidak publik Selanjutnya Copy link Video banding ini Dan kirimkan Di menu penghasilan Dan terus kirim Di sana akan ada Notifikasi Kalau sudah dikirim Tunggu Kurang lebih 14 hari Oke Sampai disini saja Mudah-mudahan Video ini ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax